Jalan Poros Limunjan kecamatan Sambaliung, Kabupaten Brau inilah yang akan dimanfaatkan warga saat jembatan penyeberangan Tanjung Redep Sambaliung diperbaiki. Meski kondisi jalan masih bagus namun warga resah dan khawatir karena di beberapa titik ditemukan kerusakan. Warga meminta perbaikan sudah dilakukan oleh instansi terkait sebelum jembatan penyeberangan benar-benar ditutup. Tujuannya agar mereka merasa aman saat melintas siang maupun malam hari. Terima kasih. Katisipasi sebetulnya ada ibaratnya musibah diperbaiki dulu kan. Bagus-bagus saja sih. Yang penting intinya yaitu untuk penyeberangan arti penuhilan. Oke, termasuk jalan-jalan yang berubang tadi Pak? Ya, yang berubang-ubang arti berbaiki juga lah. Kabit Reservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Brau Junaidi memastikan secepatnya akan merespon keluhan warga. Ia pun memastikan selama pengerjaan jembatan mereka akan menempatkan peralatannya di jalan alternatif. Jalan Pekerjaan Umum Brau Junaidi adalah ruas jalan kabupaten. Ya tentunya kami dari Dinas Pekerjaan Bidang Preservasi, ya kita akan respon di sana. Jika ada lubang atau kerusakan yang berpotensi menghambat, untuk mengakibatkan risiko pengguna jalan, ya kita akan misalnya perbaiki, ya. Kemudian untuk alat berat sendiri, kami akan men-standbykan satu set di daerah Sambaliung, yaitu braider, figurator roller, dan pelukung lainnya. Jadi kita akan tidak ada pengguna di sana, tidak perlu dimobilisasi dari tanjung lagi. Rencananya penutupan jembatan Sambaliung ini mulai dilakukan awal Juni 2023 dan berlangsung selama empat bulan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.